Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini berjumpa kembali dengan Budita dalam pembelajaran tematik Kita masih belajar di tematik tema 8 ya Di subtema 3, sekarang kita belajar di pembelajaran yang kedua Oke, sebelum kita belajar Bu Guru minta tolong dulu untuk menyiapkan buku tema 8 ya sayang ya Dan ala tulisnya Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Ikuti Bu Guru sayang Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan Berdoa dengan husyuk, berdoa dimulai A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Setelah kita berdoa, Bu Guru akan ingatkan kalian Agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya sayang Dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerunan Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi Kita hari ini belajar tema 8, subtema 3 di pembelajaran yang kedua Untuk pemetaan KD-nya, kita nanti belajar PJUK Tentang aktivitas air, kemudian bahasa Indonesia Kita belajar tentang UKA PAN Nah, tujuan pembelajaran hari ini Kalian diharapkan dapat melakukan aktivitas air Atau mempraktekkan menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air Nah, karena sedang pandemi Kita kan belum boleh ya Berenang di kolam renang Kemudian kan kita juga belajarnya masih daring Jadi untuk praktek Nanti kita tidak lakukan Tetapi Bu Guru sampaikan materinya saja ya Kemudian nanti kalian diharapkan dapat menunjukkan kalimat pujian Dan mampu menuliskan kalimat pujian dengan baik Dan memberikan tanggapan sesuai dengan pujian yang diberikan ya Nah, kita lihat di halaman 119 Nih, kita baca dengan intonasi yang tepat ya Ikuti Bu Guru semuanya Semua sudah siap? Oke, Bu Guru mulai Pagi hari pada musim hujan Pagi hari ini cuaca cukup cerah Matahari bersinar tidak terlalu terik Beni mengajak teman-temannya bermain di kolam renang Kesegaran air membuat tubuh kita sehat Beni, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi, pundak, dan kepala Nah, sayang sebelum melakukan aktivitas air Biasanya kita harus melaksanakan atau melakukan pemanasan terlebih dahulu Biasanya sebelum olahraga apapun Kita juga harus melaksanakan atau melakukan pemanasan ya sayang Supaya, apa yuk? Pasti tahu ya jawabannya Supaya tidak terjadi cedera dan Badan kita Lebih lentur Supaya tidak cedera tadi ya Tidak kaget badannya Oke, kemudian Sebentar Tunggu sebentar Ternyata tidak muncul Oke, Bu Guru ulangi dari slide yang tadi Yang tadi Kemudian, ayo mencoba Dilihat di elemen 120 Nah, Beni belum pandai berenang Akan tetapi, Beni senang bermain di kolam renang Beni memilih kolam yang dangkal Beni belajar berjalan di air Bermain di kolam renang Sungguh menyenangkan Kalian pasti juga suka ya Bermain di kolam renang Bu Guru pun juga suka Bermain air Ayo, kita belajar Berjalan di pinggir kolam Lakukan sambil Berpegangan pada pinggir kolam Berjalanlah Mengelilingi pinggir kolam nih Belum pandai berenang Gak apa-apa Di kolam renang Ngapain Bu Guru nih? Berjalan dulu Mengelilingi kolam renang Dengan berpegangan Dengan berpegangan di pinggir kolam Nah, ingat Kalau kalian masih anak-anak Berenangnya di kolam anak-anak ya Tidak boleh di kolam dewasa Kenapa Bu Guru gak boleh? Karena di kolam dewasa itu Kedalamannya menyesuaikan dengan tubuh orang dewasa Kalau kalian anak-anak ya harus di kolam renang anak-anak Gak boleh di dewasa ya Karena berbahaya sekali Karena kolam orang dewasa Kedalamannya sangat dalam sekali Menyesuaikan tubuh orang dewasa Kalian pasti Tidak Apa namanya? Ketinggiannya tidak Tidak sesuai dengan Kolam renang orang dewasa Nanti khawatir bisa tenggelam ya Jadi harus berenang di Kolam renang sesuai dengan usia Nah, kemudian Di sini ada Ayo berlatih Bercakap-cakap ya ini ya Nah, di sini ada Udin sama Beni Beni hebat Sekarang sudah berani berjalan di dalam air Terima kasih Udin Nah, ini ada kata Pujian Kemudian bagaimana rasanya? Aku senang sekali Udin Aku sudah tidak takut lagi Aku akan terus melatih keberanian Wah, kamu memang hebat Nah, berilah pujian untuk hal-hal indah Yang kalian lihat Pujian juga dapat diberikan Untuk keberhasilan yang kita capai Atau berilah pujian Untuk hal-hal baik Yang kita terima Berlatihlah memberi pujian Kepada temanmu Bisa kalian kasih pujian ke temannya? Bisa ya Tidak hanya ke teman Ke mama Ke ayah Ke bunda Ke papa Ke adik Ke kakak Ke nenek Ke kakak Boleh semuanya dikasih pujian Nah, kemudian Kita akan membuat kalimat pujian Yang sesuai dengan gambar ya Yuk, sekarang kita Lihat Gambar yang pertama Nah, gambar yang pertama itu Wow, alamnya indah sekali ya Yuk, kita lihat Bagaimana nih kalimat pujiannya nih Dari bu guru Contohnya adalah Pemandangannya indah sekali Itu juga termasuk pujian kan Kemudian Yang kedua Siti Kamu hebat sekali Karena dapat piala ya Ini ya Kemudian Yang ketiga Udin Kamu hebat sekali Sudah berbagi dengan teman Hebat loh Kalau mau berbagi Berarti Udin ini Bukan anak yang pelit Dia anak yang baik Karena suka berbagi dengan temannya Kemudian Ini ada Edo lagi Merapikan tempat tidur Edo, kamu rajin sekali Merapikan tempat tidur sendiri Wah, hebat ya Bisa juga Edo, kamu rajin sekali Membantu ibu merapikan tempat tidur Boleh Nah, kalimat pujiannya Tidak harus sama ya Dengan bu guru Kalian bisa berkreasi sendiri Nah, kita lanjutkan lagi Oh Sebentar Ini ternyata Slide-nya juga Bermasalah Mohon maaf ya Oke Kita lihat Kita lihat selanjutnya Ayo berlatih Siti telah selesai menulis Yang tadi ya Kalimat pujian Ia akan menyampaikannya Di depan kelas Siti Maju Berpasangan dengan Lani Siti memuji prestasi Lani hari ini Lani menjadi juara Dalam lomba menggambar Lani mengucapkan Terima kasih kepada Siti Sebagai balasan Ayo coba kita lihat nih Lani selamat ya Untuk keberhasilanmu Ini merupakan kalimat Pujian Kemudian Lani bilang Terima kasih Siti Nah, seperti Lani Kalian juga harus Seperti itu ya Kalau kalian diberikan pujian Oleh orang lain Kalian harus ucapkan Terima kasih Nah, kemudian bu guru bilang Terima kasih Siti dan Lani Penampilan kalian Sangat bagus Nah, itu juga termasuk Kalimat pujian Kemudian mereka bisa jawab Terima kasih bu guru Gitu ya Nah Alhamdulillah Pembelajaran kedua Di subtema 3 ini Telah selesai sayang Semoga Selalu dimudahkan Dalam mengerjakan Tugas-tugas dari bu guru ya Dan semoga kalian semua Tetap semangat Dalam beribadah Dan belajar Amin Nah, berarti Cukup sekian Dari bu guru Bu guru mohon maaf ya Apabila hari ini Ada salah dan kekurangan Oke Terima kasih semuanya Atas semangatnya Dan perhatiannya Hari ini Kita ketemu lagi Di kesempatan Selanjutnya Bu guru akhirnya ya sayang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Dadah